Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel youtube Supriyawan Gecau Apa kabar teman-teman semuanya Alhamdulillah ini Kita review lagi Orderan umbaran Masuk 3,5 meter Desain buat murai Seperti biasa Setelah barang jadi Saya review Kemudian hasil reviewnya Saya berikan ke pelanggan Karena ini yang beli Saya tidak tahu Orangnya seperti apa Saya belum pernah kenal Karena Ya sama-sama masih di wilayah Kalimantan Timur Cuman beda Apa ya Kabupaten Nah kalau yang ini Di Kabupaten Kukar Yang pesan Kalau dari Samarinda Sekitar Satu jam Ya Satu jam lebih Dikit lah Kalau Mau ngantar ke sana Nah Ini kemarin order Ya Kebanyakan seperti itu Komunikasi dengan WA Kemudian Cocok hitungan Lakukan pembayaran Pembayaran diterima Barang diproses Dibuatkan Setelah jadi Baru kita kirim Ya Untuk wilayah Samarinda Kalau untuk wilayah lain Mohon maaf Belum bisa ya Karena Keterkaitan dengan Barang yang terlalu besar Kemudian Harus ada packing Dan sebagainya Kecuali ada mobil tunggal Yang gak ngangkut Barang-barang lain Mungkin bisa Nah ini panjang Membaran 3,5 meter Menggunakan besi hollow Ya Besi hollow 2x4 Kemudian Seperti biasa Kawat hijau Ini yang anti karat Kemudian Siku nya Pakai siku Wall Angel Ya Siku wall Angel Dan main semua Full ripet Tidak ada main baut Ya Termasuk Kuncian ini juga Semuanya ripet Tidak ada baut-bautan Ya Jadi semua ngunci Ya Kalau belum jadi Memang goyang Tapi kalau udah jadi Ini kokoh Nah ini Lebarnya Panjangnya 3,5 meter Kemudian Lebarnya 45 Kemudian Tingginya Tingginya Ini 90 cm Plus Kakinya 40 Jadi Total Tingginya 130 cm Nah Pada bagian depan Masih tetap sama Saya berikan Dudukan sangkar Seperti ini Jadi kalau Orang Biasanya Ada yang Kemarin Ada yang Komentar Mas Dudukan sangkar Itu dikasih Apa Supaya tidak jeblok Benar Pernah saya kasih Sejenis Seng talang Saya taruh Seng talangnya Karatan Umbarannya masih utuh Saya kasih Pliwut Pliwutnya Umbarannya utuh Nah sekarang Saya bencikan Kerangkanya aja Karena kan Kalau kita mengikuti Desain sangkar Ini sangkar ini Tidak cukup Karena sangkar Murai Itu yang besar Karena Di meter 50 Atau berapa Nah ini sementara Saya buatkan 45 Tapi kalau saya perlu Buatkan panjang lagi Kan mau bazir Dipakai pada saat Masukkan sangkar Aja Saya bikinkan 45 Nanti kalau Misalkan Mau masukkan Burung Ke dalam umbaran Kemudian Mau memberikan dudukan Ini bisa diberikan Pliwut Pliwut Kemudian taruh Di atasnya Atau sejenisnya Atau papan Atau apa yang jelas Kaki-kaki sangkar Bisa nempel Nah ini Saya buatkan kerangkanya Seperti ini Karena kalau kita Ngikutin Sangkar Diameter sangkar Sangkar ada yang Diameter 50 Diameter 55 60 Nah nanti Terlalu panjang kan jelek Yang kedua Makan tempat Makan tempat Ini dua Tiga meter setengah Tambahin ini Jadinya Empat meter Kalau empat meter Hanya pakai 60 cm Untuk dudukan sangkar Ya sayang Mending Empat meternya Dipakai buat umbaran Ya makanya Saya gak Gak ngasih Di atasnya Alasannya Kenapa gak saya kasih Di atasnya Tambahan Penutup Ya Gitu Jadi Kalian nyesuaikan sangkar Sangkar kota pun juga Ada yang 45 Ada yang 50 atau berapa ya Pokoknya besar-besarlah Sangkar-sangkar kota itu Kalau saya ngikutin itu Saya gak tau Pembeli Sangkarnya Apakah sangkar apa Gitu Ya Nah Pada bagian depan Ciri khas Dari Suprion Kicau Udah kelihatan Ya Saya berani ngeklaim Ini ciri khas Dari Suprion Kicau Karena memang Saya lihat-lihat di Youtube Tidak ada Ya Saya 2015 Sudah modelnya Seperti ini Makanya saya bilang Kalau umbaran Pintunya seperti ini Ya Ini Biasanya khasnya Suprion Kicau Kalaupun ada teman-teman Yang bikin Ya Ya mudah-mudahan Apa ya Bermanfaat lah Kalaupun mau ditiru Gak ada masalah Tapi Biasanya ciri khasnya Suprion Kicau ini Pintunya Seperti ini Ya Kemudian pada bagian depan Saya belikan kupingan Seperti biasa Untuk Jaga Supaya pintu Tidak terlalu los Bongkarnya Atau terlalu los Bukanya dari samping Jadi penghindari Burung terbang dari samping Ini Nah Pada bagian belakang Masih tetap sama Ya Saya berikan Satu Buah pintu Ini fungsinya Bukan hanya untuk umbaran Tapi juga bisa buat Masang tangkringan Ya Nah kalau kita masang tangkringan Kan tinggal buka Pintu belakang Taruh disini Ya Ini bisa pasang disini Karena kalau gak ada pintu ini Lumayan Susah juga Masang tangkringannya Ya Oke Kemudian Apalagi ya Siku nya Kemarin ada yang nanya Mas Siku nya Saya pakai apa Ini saya pakai Siku Siku Wall Angel Namanya Kalau ini Ini Dua bulan Dua bulan Atau tiga bulan Motifnya beda lagi Karena memang Di agennya gak ada Ketika saya datang kesana Saya bilang Beli Siku Wall Angel Kemudian diberi Siku yang model lain Saya komplain Komplainnya Bukan marah Enggak Saya bilang Mbak Enggak ada kapis itu Yang sebelumnya Enggak ada Ini aja yang ada Saya bilang Saya bisa dibalikin Enggak dibatalin Enggak saya Enggak pakai yang ini Kenapa Siku aja Siku Bukan Yang saya jual Saya bilang Adalah seninya Ya Kalau kita masang pelapon Ini kan gak kelihatan Cuman buat Buat Apa ya Buat Ganjal Buat nahan Kerangka-kerangka Ya Dan ini ketutup Ketutup sama gipsum juga Tapi kalau kita dipakai Buat umbaran Ya mau gak mau Kita harus Harus beli yang Yang bagus kan Karena memang Yang saya jual Ini seninya Setelah saya jelasin Oh baru paham Jadi Saya selama ini Beli bahan Tidak Tidak saya pakai Buat nukang Bikin rumah Tetapi Yang saya pakai Untuk bikin Karya seni Dari Besiolo Ya seperti Kandang Kemudian Rak Kemudian Apa lagi ya Kandang kucing Kandang ternak Umbaran seperti ini Seperti itu Yang saya Sampai Kalau baru paham Oh iya Nanti kalau ada lagi Saya Ini kan Tapi sementara Kalau sudah masuk Sepondol seperti ini Tidak ada masuk lagi Sudah gak apa-apa Jadi saya batalin Saya cari tempat lain lagi Sikunya Kenapa? Karena memang kita Jaga kualitas Jangan sampai kita Memberikan sesuatu Ke pelanggan Yang beda Kemudian Kualitasnya menurun Dari segi desain Dari segi seni Dari segi keindahan Kemudian juga Dari segi Kekuatan Dan lainnya Itu harus Kita bikin Sesempurna mungkin ya Karena kan pelanggan Juga Membutuhkan itu Terus kemudian Kepuasan pelanggan Juga bagian dari Kepuasan kita Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah hadir Di channel youtube Supri on Gicau Terima kasih dukungan semuanya Yang belum like Silahkan like Kemudian tinggalkan komentar Dan juga Subscribe channel youtube Supri on Gicau Aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notif video terbaru Dari produk Supri on Gicau Siapa tau Review-review dari Supri on Gicau Bisa dicontoh teman-teman Bisa membuka Peluang usaha Di rumah Seperti ini Kalau saya sampaikan Boleh saya secara jujur ya Ini modal Saya modal alat ya Kemudian Untuk Untuk Uang Saya ngandelkan Pembayaran cash Atau DP DP minimal 50% Nah sisanya Saya masih bisa nombokin Ya kalau beli bahan Jadi saya mulai Kenapa saya kasih DP Atau bayar duluan Tidak barang jadi Baru dikirim Karena kita jaga-jaga Sama-sama cari aman Ya cari amannya apa Kalau saya Insya Allah Tidak bakal nipu Kalau yang beli Ya sama-sama Mempercayakan Ke saya Gitu Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!